Assalamualaikum semua, disini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kondas IPS. Apa itu keterampilan dasar dalam ilmu sosial? Mari kita simak bersama. Ternyata, Lodge itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya lho. Hmm, banyak juga ya. Lantas apa sih tujuan dari HOTS yaitu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi yang berkaitan dengan berpikir kritis. Sama halnya pada Lodge. HOTS juga memiliki kelebihan dan kekurangannya juga lho. Hmm, ternyata HOTS ini juga lebih susah. Ada juga keterampilan proses dan keterampilan berkomunikasi. Segitu dulu ya, thank you for watching. Terima kasih telah menonton! Keterampilan dasar dalam ilmu sosial Keterampilan ini terbagi menjadi empat. Ada Lodge, ada HOTS, ada Proses, dan ada Komunikasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keterampilan berpikir tingkat rendah biasa disebut Lodge. Apa sih pengertiannya? Lodge hanya difokuskan pada kemampuan mengingat, mengumpulkan, menjelaskan informasi dengan kata-kata kita sendiri. Contohnya ada kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman. Selanjutnya ada kelebihan Lodge. Yang pertama, mudah berpikir yang eksplisit, fokus satu materi, dan referensi belajar yang terarah. Selain itu, ada juga kekurangan Lodge. Ketama, kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang kedua, kemampuan kognitif sulit berkembang. Yang ketiga, lemah memahami konsep belajar. Kurang bisa mengerjakan soal HOTS, dan mudah bosan saat belajar. Selanjutnya ada HOTS, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS merupakan kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk suatu hal. Tujuan HOTS adalah meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan berpikir kritis, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan HOTS. Yang pertama, berpikir logis, berpikir kritis, kreatif, dapat menganalisa masalah, dan terasah. Next, ada kekurangan HOTS. Yang pertama, sulit membedakan jawaban di pilihan ganda, dan kurang referensi belajarnya. Yang ketiga, ada keterampilan proses. Merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip, atau teori untuk mengembangkan konsep yang ada sebelumnya. Yang terakhir, ada keterampilan berkomunikasi. Merupakan suatu keterampilan sosial yang harus dikuasai dalam dimensi IPS selain pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Selain itu juga keahlian dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, menarik, dan berdampak. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa semua di next video di kelompok 3.